Intro Halo adik-adik, masih dalam bab kelangsungan hidup organisme Tujuan utama makhluk hidup harus beradaptasi adalah A. Menunjukkan kekuatannya B. Untuk bertahan hidup C. Untuk memenangkan persaingan D. Untuk melenyapkan musuh Mari kita belajar terlebih dahulu tentang adaptasi Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Tujuan adaptasi yang pertama yaitu Untuk bertahan hidup di lingkungannya Yang kedua untuk melindungi diri dari musuh Ataupun pemangsanya Dan yang ketiga untuk mendapatkan makanannya Kemudian jenis adaptasi ada tiga Yaitu adaptasi fisiologi Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian Fungsi organ tubuh untuk dapat bertahan hidup Contohnya adalah jumlah sel darah merah Manusia yang hidup di pegunungan Lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah merah Manusia lainnya yang hidup di dataran rendah Hal tersebut karena ada penyesuaian untuk dapat mengikat oksigen lebih banyak di daerah dataran tinggi Sehingga sel darah merahnya juga harus lebih banyak Kemudian yang kedua adaptasi morfologi Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian dari bentuk organ tubuh Agar dapat bertahan hidup Contoh adaptasi morfologi adalah bentuk paruh burung elang Yang kuat dan juga melengkung yang digunakan untuk mencabik mangsanya Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian melalui tingkah laku atau kebiasaan makhluk hidup Contohnya adalah perubahan warna tubuh pada bunglon Jika bunglon ingin berlindung atau mengelabui musuhnya Oke kita kembali ke soalnya ya Jadi tujuan utama makhluk hidup harus beradaptasi adalah untuk bertahan hidup Jadi opsi yang tepat adalah opsi B Terima kasih telah menonton!